Setelah pertandingan alam timba langit berakhir, giliran Namong Uji. Pertandingan Namong Uji sangat sulit, dan dia harus menggunakan kekuatan penguasa perilinglong untuk menekan lawannya dengan kekuatan absolut. Namun, ketika Namong Uji menggunakan kekuatan penguasa perilinglong, dia jelas menarik perhatian banyak orang, termasuk Huang Fu Jinglei dan yang lainnya. Mereka sangat terkejut dengan riak energi yang dipancarkan dari serangan penguasa perilinglong. Terbukti, setelah menggunakan kekuatan penguasa perilinglong, Namong Uji telah jatuh ke dalam kondisi lemah. Bagaimanapun, menggunakan kekuatan penguasa perilinglong pernah menjadi beban bagi tubuhnya. Sial, aku hampir keterlaluan. Jika bukan karena penguasa perilinglong, akulah yang akan dikalahkan. Kata Namong Uji tanpa daya setelah turun dari panggung. Lawannya secara alami tidak lemah, dan dia sebenarnya telah dipaksa dalam kondisi seperti itu. Haha, aku sudah bilang padamu untuk berhati-hati. Feng Hao menggelengkan kepalanya. Namun, karena Namong Uji berhasil memasuki babak selanjutnya, itu tidak menjadi masalah baginya. Jika tubuhnya tidak dapat menangani putaran pertempuran berikutnya, dia jelas akan memilih untuk kalah dalam pertempuran tersebut. Tapi ada masalah. Lehuang tiba-tiba angkat bicara pada saat ini, setelah putaran pertama, masih ada 15 orang tersisa. Jika kita menggambar lagi, akan ada tempat kosong. Feng Hao dan Namong Uji bertukar pandang saat mendengar kata-kata Lehuang. Tak lama kemudian, mereka tertegun sejenak. Mereka tidak memikirkan masalah ini. Jika terus berlanjut, putaran kedua akan menjadi 15 peserta. Dari 15 peserta, hanya 7 yang akan dicocokkan satu sama lain. Artinya masih ada satu tempat kosong. Saya yakin akan ada tempat khusus dalam pengundian, dan itu adalah tempat kosong. Jika keberuntungan seseorang cukup baik, maka dia akan bisa langsung memasuki babak ketiga tanpa harus berjuang. Feng Hao merenung sejenak, dan tak lama kemudian, dia memberikan pendapatnya. Jika itu yang terjadi, maka akan ada tempat kosong di antara 15 orang tersebut, dan hanya akan ada 8 orang yang tersisa di ronde ketiga. Saat itu, 8 orang tersebut akan kembali melakukan undian untuk babak penyisihan keempat. Jika hanya tersisa 2 orang, itu akan menjadi pertarungan terakhir. Menurut apa yang kamu katakan, ada sedikit harapan bahwa aku akan menjadi tempat yang kosong. Namong Uji tersenyum pahit. Sejujurnya, kondisinya saat ini tidak terlalu baik. Di ronde sebelumnya, dia telah menggunakan kekuatan penguasa perilinglong, dan dia merasa sedikit lelah. Namun jika mereka bertarung lagi di ronde kedua, maka dia harus mempertaruhkan nyawanya dan menggunakan penguasa perilinglong untuk kedua kalinya, atau kalah. Namun menurut karakter Feng Hao, dia pasti tidak akan membiarkan Namong Uji mengambil risiko seperti itu. Jadi dia mungkin akan kalah. Babak pertama sudah hampir berakhir, dan tidak banyak orang yang tersisa di babak ketiga. Bahkan tanpa bantuan Lei Huang dan Namong Uji, Feng Hao merasa akan jauh lebih mudah baginya. Sekarang giliran penjaga surgawi. Lei Huang tiba-tiba berbicara, langsung menyebabkan pandangan Feng Hao beralih ke tahap bela diri surgawi. Sekarang, giliran penjaga langit. Entah itu Huang Fu Jinglei, Feng Hao, atau bahkan Tian Gang, semuanya telah menunjukkan kekuatan absolut mereka. Jadi, apakah penjaga surgawi, yang sangat diharapkan semua orang, juga memiliki kekuatan yang sama? Di panggung bela diri surgawi, pengawal surgawi bertarung dengan lawannya, dan pertempuran langsung dimulai. Tapi saat pertempuran dimulai, Feng Hao dan yang lainnya menggelengkan kepala. Pengawal surgawi, kamu benar-benar sedang berakting. Kamu masih melakukan akting bahkan sampai saat ini. Lei Huang mau tidak mau merasa sedikit menghina. Benar sekali, pada saat ini, di Heaven Martial Arena, pengawal surgawi dan lawannya terlibat dalam pertempuran sengit. Keduanya hampir sama-sama cocok, tetapi kebetulan Feng Hao dan yang lainnya dapat melihat bahwa penjaga surgawi tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Fenomena ini sengaja dilakukan olehnya. Orang seperti ini benar-benar munafik. Namun Wu Ji juga menggelengkan kepalanya. Dia merasa tindakan pengawal surgawi sedikit tidak tahu malu. Mereka memiliki kekuatan untuk menekan lawan, tapi mereka memilih untuk tidak menggunakannya. Adegan di depan mereka sepertinya bukan menunjukkan kelemahan, melainkan sebuah godaan. Bagaimanapun, orang itu tidak mungkin selemah itu. Feng Hao juga melihat dan menggelengkan kepalanya. Tentu saja, dia tidak tertarik untuk terus menonton. Dia awalnya ingin mengambil kesempatan ini untuk menganalisis budidaya pengawal surgawi, tetapi karena pengawal surgawi dapat menyembunyikannya, tidak ada yang dapat dia lakukan. Seperti yang diharapkan Feng Hao, pertempuran berlangsung selama setengah jam sebelum pengawal surgawi mengungkapkan ekspresi enggan dan mengakhiri pertempuran. Setelah pertempuran pengawal surgawi berakhir, itu juga mewakili akhir dari ronde pertama. Jumlah pengawal surgawi adalah 14, dan masih ada satu pertempuran lagi untuk mengakhiri ronde pertama. Namun di babak terakhir, kedua kubu sama-sama berimbang, dan pada akhirnya kedua kubu mengalami luka berat. Namun salah satu pembudidaya berhasil nyaris menang dan memasuki babak kedua dengan cedera berat. Orang itu benar-benar sial untuk memasuki babak kedua. Tidak ada yang bisa dilakukan mengenai hal itu. Lei Huang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Orang itu berhasil memasuki babak kedua dengan mempertaruhkan nyawanya, namun hasilnya tetap sama. Jika dia terluka parah di ronde pertama, maka dia tidak akan memiliki peluang di ronde kedua, yang bahkan lebih kuat lagi. Bukankah orang itu berada dalam situasi yang sama denganku? Namun Wu Ki tertawa. Kini, dia akhirnya menemukan seseorang yang bisa berempati padanya. Saya harap lawan Anda dalam undian nanti adalah dia. Dengan cara ini, Anda berdua akan terluka parah. Feng Hao juga tersenyum tipis sambil menggoda. Pada saat ini, di panggung bela diri surga, tetua lembah Suandao berdiri lagi dan mengumumkan akhir ronde pertama. Pada saat yang sama, ia juga mengumumkan dimulainya babak kedua, tidak memberikan kesempatan kepada siapapun untuk beristirahat. Tidak ada yang namanya keadilan, semuanya bergantung pada kultivasi seseorang. Pengundian putaran kedua akan dimulai. Ada total 15 strip giok, 7 diantaranya kompatibel, dan 1 strip giok tidak memiliki nomor. Orang yang menggambar strip giok ini akan langsung maju ke putaran ketiga. Putaran 2772 Lagi pula, setelah putaran pertama kompetisi, semua peserta dengan jelas menyadari bahwa tidak ada satupun orang lemah di antara mereka yang mampu berpartisipasi dalam kompetisi pencarian pengantin pria kali ini. Fakta adanya slot kosong di babak kedua jelas menarik perhatian mereka. Jika mereka bisa langsung memasuki babak ketiga tanpa slot, niscaya itu akan menjadi hal yang sangat menguntungkan. Pasalnya, di antara 15 orang yang tersisa, selain beberapa, mayoritas dari mereka pernah mengalami pertarungan sengit sebelum mampu tampil sebagai pemenang. Kondisi mereka sedikit banyak akan terpengaruh. Jika mereka bisa mendapatkan baik saat ini, mereka akan memiliki cukup waktu untuk memulihkan kondisinya dan menghadapi kompetisi putaran ketiga. Oleh karena itu, dalam sekejap, banyak orang mulai ngiler karena slot yang kosong tersebut. Slot ini adalah sesuatu yang bahkan membuat Feng Hao sangat tersentuh. Bagaimanapun, dia bisa menghindari pertarungan dan dengan mudah memasuki ronde ketiga. Sesaat kemudian, di bawah pengawasan tetua lembah Suandao, 15 orang yang memasuki babak kedua berdiri di panggung bela diri surgawi dan mulai melakukan pengundian untuk babak kedua. Dengan Huang Fu Jinglei memimpin, barisan orang mulai menarik undian satu per satu. Feng Hao adalah yang terakhir. Dia melihat potongan batu giok di tangannya dan tidak bisa menahan untuk tidak mengangkat sudut mulutnya. Karena potongan giok di tangannya tidak memiliki nomor. Dengan kata lain, Feng Hao adalah slot kosong di babak kedua. Itu pasti karena keberuntungan. Pada saat ini, Yue Huang melirik potongan giok di tangan Feng Hao. Ketika dia melihat tidak ada nomor seri di dalamnya, dia tidak bisa menahan senyum pahit. Nak, kamu benar-benar beruntung. Sayang sekali nomorku 5, aku masih belum tahu siapa yang akan menjadi lawanku. Kata Namong Wu Ji dengan muram. Jika dialah yang memiliki slot kosong, maka itu tidak terlalu buruk. Sayang sekali saya tidak bisa mengubahnya. Kalau tidak, saya bisa memberikannya kepada Anda. Feng Hao berkata sambil tersenyum. Baginya, slot kosong ini tidak terlalu penting. Itu hanya memungkinkan dia untuk melewatkan satu putaran pertarungan dan sedikit bersantai, itu saja. Mereka yang tidak memiliki nomor di tanganmu, silakan maju. Tetua Lembah Suandao berkata perlahan sambil mengamati 15 orang itu. Hanya keberuntungan yang menentukan siapa yang akan mendapatkan tempat itu. Mendengar ini, di bawah tatapan iri orang banyak, Feng Hao perlahan berjalan keluar dan dengan santai menyerahkan gulungan batu giok itu. Penatua Lembah Suandao melihat dan mengangguk, menunjukkan bahwa Feng Hao dapat dengan mudah memasuki babak ketiga. Huang Fu Jinglei tidak bisa menahan alisnya ketika dia melihat bahwa sebenarnya Feng Hao yang mendapat selamat tinggal, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Di sisi lain, Tian Gang sedikit terkejut, tapi segera setelah itu, dia menggelengkan kepalanya karena geli. Tampaknya keberuntungan Feng Hao cukup bagus. Keberuntungannya selalu cukup bagus. Pada saat ini, di panggung tontonan, Tong Tian melihat Feng Hao telah diberi selamat tinggal. Terbukti, dia tertawa dan berkata, dengan cara ini, dia bisa memasuki babak ketiga dengan lancar. Sebenarnya, tidak terlalu menjadi masalah baginya apakah dia yang memperoleh posisi itu atau tidak. Huang Fu Hu Shuang terkekeh dari samping karena dia sangat memahami Feng Hao. Melihat kepercayaan buta Huang Fu Hu Shuang pada Feng Hao, Tong Tian tersenyum pahit. Saat ini, wajah Kaisar Le berubah ketika dia mengetahui siapa lawannya. Nomor di tangannya adalah satu, dan yang lainnya ada di tangan Huang Fu Jinglei. Dengan kata lain, lawan Kaisar Le di babak kedua adalah Huang Fu Jinglei. Ketika Feng Hao dan Namong Uji mendengar berita ini, mereka terkejut. Hanya dapat dikatakan bahwa Kaisar Le benar-benar akan melawan Huang Fu Jinglei lagi. Oh, coba kulihat, nomor lima. Namong Uji pun mulai mencari lawannya. Sesaat kemudian, kegembiraan muncul di wajahnya dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kegirangan, benar-benar orang yang tidak beruntung itu. Orang sial yang dia bicarakan tentu saja adalah orang terakhir di ronde pertama, orang yang terluka parah di pertarungan terakhir. Namong Uji tidak terlalu khawatir jika harus menghadapinya. Sepertinya akulah yang kurang beruntung. Kaisar Le tidak bisa menahan nafas panjang. Ini hanya berarti dia kurang beruntung bisa bermain imbang dengan lawan seperti Huang Fu Jinglei di ronde kedua. Sejujurnya, Le Huang tidak terlalu percaya pada Huang Fu Jinglei. Bagaimanapun juga, Huang Fu Jinglei telah diajar oleh Tong Tian sejak dia masih muda, tetapi dia tidak. Di seluruh puncak langit tinggi, hanya ada satu orang di generasi muda yang memenuhi syarat untuk melawan Huang Fu Jinglei, dan itu adalah kakak laki-laki Le Huang. Jika tidak ada cara lain, akui saja kekalahan. Tidak ada salahnya kalah dari dia. Pada saat ini, Feng Hao berkata dengan lembut. Dia tahu apa yang dipikirkan Kaisar Le. Bagaimanapun, Kaisar Le tidak mewakili dirinya sendiri, tetapi seluruh puncak langit tinggi. Jika Kaisar Le kalah dalam pertempuran ini, orang lain mungkin mengatakan bahwa puncak langit tinggi lebih rendah daripada lembah Suandao. Aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Kaisar Le menggelengkan kepalanya. Setelah beberapa saat, dia menunjukkan ekspresi santai dan berkata, sejujurnya, saya tidak yakin bisa mengalahkannya. Lalu kenapa kamu tidak menyerah? Namong Uji merenung sejenak. Dalam keadaan seperti itu, mereka tidak berada pada level yang sama. Tidak, aku tidak bisa menyerah. Kaisar Le segera menolak saran Namong Uji dan berkata, apapun yang terjadi, saya akan melawannya lagi. Dia mengalahkan saya dalam satu gerakan bertahun-tahun yang lalu, jadi saya ingin melihat apakah dia masih bisa mengalahkan saya dengan mudah. Niat bertarung yang mengamuk perlahan-lahan muncul dalam nada suara Kaisar Le. Baginya, ini bukan sekadar pertarungan, tapi tantangan bagi dirinya sendiri. Benar sekali, Huang Fu Jinglei sangat kuat, dan dia bahkan bisa mengalahkannya dalam satu gerakan di masa lalu. Namun setelah bertahun-tahun, Huang Fu Jinglei juga mengalami kemajuan. Apa yang terjadi bertahun-tahun lalu mirip dengan simpul di hati Kaisar Le. Namun, hanya dengan melepaskan ikatan ini dan menghadapi Huang Fu Jinglei, sekali lagi Kaisar Le akan dapat membuat kemajuan lebih lanjut dalam jalur seni bela diri. Jangan memaksakan dirimu. Feng Hao menarik nafas dalam-dalam dan menepuk bahu Kaisar Le, menunjukkan bahwa dia tidak boleh terlalu menekan dirinya sendiri. Jangan khawatir, aku tahu apa yang aku lakukan. Selain itu, aku juga ingin membantumu memaksakan sebagian dari kekuatannya. Aku tidak percaya dia begitu menantang surga. Permaisuri musik menyeringai ketika dia berbicara tanpa peduli pada dunia. Feng Hao dan Namong Uji bertukar pandang mengenai keputusan Le Huang, tetapi mereka tidak terus menghalanginya. Ini adalah keputusan Le Huang. Terlebih lagi, pertarungan dengan Huang Fu Jinglei tidak hanya berhubungan dengan Feng Hao, tapi juga berhubungan dengan dia. Huang Fu Jinglei pernah mengalahkannya dengan satu gerakan, yang meninggalkan kesan mendalam di hati Le Huang. Hal ini mungkin tidak tercermin di masa lalu, tetapi ketika Le Huang bertemu Huang Fu Jinglei lagi, dia mengerti bahwa kecuali dia menghadapi Huang Fu Jinglei lagi, Dao bela dirinya akan tetap stagnan di dunia ini. Ini setara dengan kondisi mentalnya yang menghadapi rintangan. Dengan kata lain, itu adalah iblis batiniah. Le Huang juga ingin membuktikan dirinya dengan mengalahkan iblis batiniahnya. Bahkan jika dia tahu bahwa Huang Fu Jinglei kuat, dia harus menghadapinya lagi. Utaran pertama, Huang Fu Jinglei versus Le Huang. Pada saat ini, tetua lembah Dao yang mendalam perlahan mengumumkan. Ia jelas sedikit kaget dengan dua lawannya di ronde pertama. Baik Huang Fu Jinglei maupun Le Huang memiliki identitas yang luar biasa. Bahkan dapat dikatakan bahwa yang satu mewakili lembah Dao yang mendalam, sedangkan yang lainnya mewakili puncak langit tinggi. Huang Fu Jinglei perlahan berjalan keluar dan berdiri di panggung bela diri langit sambil dengan dingin menatap Le Huang, yang perlahan berjalan ke arahnya. Kamu harus tahu bahwa kamu bukanlah lawanku bertahun-tahun yang lalu, dan terlebih lagi sekarang. Kata-kata Huang Fu Jinglei kejam, tapi Le Huang sama sekali tidak khawatir. Aku tahu, tapi aku tetap harus datang. Lelucon yang luar biasa. Apa menurutmu hanya kamu yang bisa memaksaku mengungkapkan kemampuanku yang sebenarnya? Huang Fu Jinglei tentu saja tidak bodoh. Dia langsung menebak apa yang dipikirkan Le Huang. Le Huang ingin melihat apakah dia bisa mengeluarkan beberapa kartu asnya dengan melawannya. Namun di mata Huang Fu Jinglei, metode ini tidak diragukan lagi lebih menggelikan. Jika itu masalahnya, berarti kamu menganggapku terlalu dangkal. Le Huang menggelengkan kepalanya sambil perlahan menghunus pedang duniawinya dan dengan acuh tak acuh berkata, Mari kita mulai. Huang Fu Jinglei tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya. Melihat ekspresi permaisuri Le, dia bertanya-tanya apakah tebakannya salah. Namun, dia tidak dapat menduga bahwa Le Huang telah muncul di Heaven Martial Arena untuk melawannya lagi hanya untuk membuktikan dirinya dan mengalahkan iblis dalam dirinya. Apa yang dikatakan Huang Fu Jinglei adalah sebagian dari alasannya, tetapi itu hanya alasan sekunder. Karena kamu ingin mencari kematianmu sendiri, aku tidak akan menghentikanmu. Huang Fu Jinglei tertawa dingin dan berkata, Kali ini berbeda. Kamu tidak akan pernah bisa kembali setelah dikalahkan olehku di depan banyak orang. Ekspresi Kaisar Yue tenang, karena dia secara alami memahami hal itu. Sambil memegang pedang duniawi, dia perlahan mengalihkan pandangannya ke kerumunan di sekitar panggung bela diri langit. Hatinya sangat tenang. Jadi bagaimana jika dia kalah? Dia, permaisuri musik, hanya berjuang untuk dirinya sendiri. Dalam sekejap mata, aura di dalam tubuh Le Huang tiba-tiba meledak dan pedang duniawi di tangannya bergetar lembut. Niat pedang yang menakjubkan melonjak ke langit, seolah-olah pedang ilahi yang tiada taranya akan segera lahir. Benar sekali, Le Huang praktis telah menyatu dengan pedang duniawi di tangannya. Ada ketenangan yang belum pernah terjadi sebelumnya di hatinya yang tampaknya telah meningkatkan dao pedangnya. Bakat Kaisar Lei cukup bagus. Namun, sayang sekali di seluruh puncak Ling Xiao, satu-satunya yang bisa melawan Jinglei adalah kakak laki-lakinya. Tong Tian berbicara dengan nada acuh-ta'acuh. Siapakah Tong Tian? Dia secara alami dapat mengetahui dengan sekilas bahwa tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini. Le Huang memang kuat, tapi Huang Fu Jinglei bahkan lebih kuat. Le Huang tidak mungkin mengalahkan Huang Fu Jinglei, kecuali kakak laki-lakinya muncul. Sebenarnya, terkadang pertarungan bukan tentang menentukan pemenang, tapi untuk membuktikan sesuatu. Huang Fu Wushuang secara alami menyadari masa lalu antara Huang Fu Jinglei dan Le Huang. Dia segera melihat ekspresi tenang di wajah Le Huang, serta emosi yang berdenyut di matanya. Dia sangat tersentuh karena dia pernah melihat emosi ini pada Feng Hao sebelumnya. Haha, sepertinya aku belum memahaminya sebaik kamu. Kamu benar. Tong Tian tertegun sejenak sebelum dia tertawa. Dia melirik Le Huang dan dengan lembut berkata, masa depan anak ini tidak terbatas. Le Huang akan puas jika dia tahu bahwa Tong Tian mendapat pujian seperti itu. Bagaimanapun, budidaya Tong Tian bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan penguasa biasa. Bertahun-tahun yang lalu, aku mengalahkanmu dengan satu gerakan. Sekarang, aku bisa melakukannya lagi. Ekspresi Huang Fu Jinglei tidak banyak berubah menghadapi perubahan Le Huang. Cahaya dingin muncul di wajahnya yang acuh-ta'acuh saat dia mengambil langkah maju. Ledakan. Pada saat ini, ketika kakinya mendarat, setiap kultifator di sekitar panggung bela diri langit merasa seolah-olah suara guntur tiba-tiba bergema di telinga mereka. Hentikan Huang Fu Jinglei bagaikan sambaran petir yang mengguncang dunia. Tentu saja, itu bukanlah sambaran petir yang sesungguhnya. Hanya saja aura Huang Fu Jinglei terlalu kuat, menyebabkan mereka salah paham. Ketika kaki Huang Fu Jinglei mendarat, seluruh panggung bela diri surgawi bergetar dan wajah permaisuri Le berubah drastis. Seluruh tubuhnya gemetar. Pedang duniawi di tangannya juga bergetar. Saat ini, Le Huang sudah bisa merasakan aura yang menggemparkan bumi yang datang dari Huang Fu Jinglei. Ekspresinya berubah menjadi sangat serius karena dia menyadari bahwa dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Dia bahkan merasa pedang duniawi di tangannya perlahan-lahan lepas dari kendalinya. Seolah-olah dia tidak bisa memegang pedang di tangannya. Di bawah Heaven Martial Arena, ekspresi Feng Hao tenang saat melihat adegan ini. Dia ingin melihat apakah Le Huang mampu bertahan atau tidak. Di sisi lain, Tiangang menggelengkan kepalanya, sudut mulutnya melengkung. Tidak ada yang tahu apa yang dia tersenyum. Adapun penjaga surgawi, yang tetap tersenyum, dia masih tersenyum seperti biasa. Namun, matanya terus-menerus berkedip dengan cahaya yang membuat orang lain merasa seolah sedang memikirkan sesuatu. Menyerahlah, kecuali kakakmu datang, kamu tidak akan pernah bisa mengalahkanku. Huang Fu Jinglei melirik ke arah Le Huang, yang masih bertahan dengan getir, dan senyuman menghina muncul di sudut bibirnya. Jika Le Huang bahkan tidak bisa menahan tekanan auranya, bagaimana mungkin Le Huang berpikir untuk melawannya? 2774 Dalam keadaan kesurupan, Kaisar Le jatuh ke dalam kondisi yang tidak dapat dijelaskan. Pemandangan di depannya kabur. Tanpa panggung bela diri surgawi dan hirup iku kerumunan, semua suara di sekitar perlahan mereduk. Tapi satu-satunya hal yang tidak berubah adalah Huang Fu Jinglei, yang muncul di hadapannya. Pemandangan bertahun-tahun yang lalu ini sangat mirip, tetapi sepertinya akan terulang kembali. Hati Kaisar Le berangsur-angsur terbakar. Dia tidak bisa menerima ini. Iya, dia tidak sekuat Huang Fu Jinglei, tapi. Dia tidak mau menerima kekalahan yang sama lagi. Membuka matanya, Kaisar Yue merasa seolah ada gumpalan api yang menyala di dadanya. Segala sesuatu di hadapannya langsung hancur dan dia kembali ke dunia nyata. Seiring dengan perubahan pola pikirnya, pedang debu merah di tangan permaisuri Le kembali bersinar dengan cahaya yang menyelaukan. Niat pedang yang anggun itu seperti angin sepoi-sepoi yang membuat orang lain tidak dapat memahaminya. Pada saat ini, ekspresi acu-ta-acu Huang Fu Jinglei akhirnya berubah. Dia sedikit lebih kuat dari sebelumnya, tapi. Apa gunanya? Huang Fu Jinglei menggelengkan kepalanya, ekspresi menyedihkan di wajahnya. Dalam pandangannya, apapun yang dilakukan Kaisar Le, dia tidak dapat mengubah fakta bahwa dia akan kalah. Kaisar Le meraung panjang, dan matanya tiba-tiba meledak dengan dua sinar cahaya. Segera setelah itu, tubuhnya akhirnya berhasil menembus tekanan aura Huang Fu Jinglei. Pedang sekuler di tangannya bergetar lagi dan lagi, berubah menjadi seberkas cahaya pedang dingin yang terus-menerus ditembakkan. Anak ini, sepertinya telah menyingkirkan iblis batiniahnya. Feng Hao menyaksikan seluruh pertempuran dari samping. Dia tidak bisa menahan senyum ketika dia merasakan transformasi Kaisar Le. Terlepas dari hasil pertempuran ini, Kaisar Le telah mendapatkan apa yang diinginkannya. Terlalu naif. Huang Fu Jinglei mendengus dingin. Dia tidak memperhatikan cahaya pedang dingin menusuk yang menutupi langit dan bumi saat dia langsung melambaikan tangannya dengan keras, dan kekuatan tersembunyi tak berbentuk tiba-tiba muncul dari lengan bajunya. Dalam sekejap, langit dan bumi seolah-olah runtuh. Itu hanya gerakan sederhana, tapi mengandung kekuatan yang sangat menakutkan yang menyebabkan wajah banyak orang berubah drastis. Huang Fu Jinglei terlalu kuat, dan dia sebenarnya sangat menakutkan. Bang, bang, bang. Tabrakan antara kekuatan tersembunyi dan pedang ki langsung menghancurkan cahaya pedang dari pedang duniawi Le Huang. Selanjutnya, sebagian dari kekuatan tersembunyi menyerang Le Huang. Menghadapi serangan balik Huang Fu Jinglei, permaisuri musik secara alami tidak takut. Setelah melepaskan diri dari kendali aura Huang Fu Jinglei, permaisuri musik menampilkan dao pedangnya dengan sempurna. Itu sangat anggun, seperti angin. Beberapa kekuatan tersembunyi yang tidak terlihat dengan mata telanjang merobek langit menuju Le Huang, tapi semuanya berhasil dihindari olehnya. Namun ia tidak pernah menyangka kalau sosok Huang Fu Jinglei akan langsung bergerak saat melihat pemandangan ini, dan ia praktis menghilang di tempat hanya dalam satu tarikan napas. Mata Feng Hao tidak bisa membantu tetapi sedikit menyempit ketika dia melihat pemandangan ini. Kecepatan ini terlalu cepat. Ini adalah fakta yang tidak bisa diubah. Kenapa kamu masih berjuang? Suara Huang Fu Jinglei bergema di telinga Kaisar Le. Kaisar Le tahu ada sesuatu yang tidak beres, tetapi sebelum dia sempat bereaksi, Huang Fu Jinglei sudah muncul di belakangnya. Bang! Dengan satu serangan telapak tangan, Huang Fu Jinglei muncul di belakang Le Huang. Dengan satu serangan telapak tangan, niat pedang anggun tak tertandingi yang memenuhi langit langsung meredup. Engah! Ekspresi Kaisar Le tiba-tiba berubah saat dia menerima serangan telapak tangan Huang Fu Jinglei secara langsung. Ekspresi Feng Hao berubah menjadi lebih serius ketika dia melihat adegan ini. Meskipun serangan telapak tangan ini tidak dapat merenggut nyawa Le Huang, dapat dikatakan bahwa hasil pertempuran telah diputuskan. Kaisar Le pasti akan terluka para akibat serangan telapak tangan ini, dan dia tidak akan memiliki kesempatan untuk terus bertarung. Itu adalah kebenarannya. Setelah melakukan serangan telapak tangan, tubuh Le Huang tiba-tiba jatuh dari langit dan jatuh dengan keras ke tanah. Ekspresi Huang Fu Jinglei kembali normal, seolah dia tidak melakukan apapun. Meski butuh usaha, masih mudah baginya untuk mengalahkan permaisuri Le. Aku sudah bilang, kenapa harus bersusah payah. Huang Fu Jinglei dengan acu-ta'acu melirik ke arah Le Huang, yang telah menciptakan kawa besar di tanah, dan menggelengkan kepalanya seolah-olah dia sedang mengejek Le Huang karena melebih-lebihkan dirinya sendiri. Sial, kenapa orang ini menyebalkan sekali? Aku benar-benar ingin menghajarnya, kata Namong Wu Ji dengan marah. Kata Namong Wu Ji dengan marah. Sudah sesuai ekspektasinya bahwa Le Huang akan kalah, tetapi bukankah Huang Fu Jinglei ini bertindak terlalu jauh. Seolah-olah dia meremehkan Le Huang. Feng Hao tetap diam. Dia tidak tahu harus berkata apa, tapi dia menghela nafas dalam hati. Anda bisa mengumumkan hasilnya. Beberapa saat kemudian, Huang Fu Jinglei perlahan turun ke tanah. Dia berbalik dan berbicara kepada tetua dari Lembah Suandao. Penatua Lembah Suandao ragu-ragu sejenak sebelum dia menggelengkan kepalanya. Dia hendak berbicara, tapi dia tidak menyangka ada suara yang menghentikannya. Siapa yang bilang ini sudah berakhir? Huang Fu Jinglei bahkan tidak menoleh saat mendengar suara itu. Dia mengerutkan keningnya dengan tidak sabar. Mungkinkah Le Huang masih bertahan dengan keras kepala bahkan pada tahap ini? Di kawah besar, sesosok tubuh malang gemetar saat dia perlahan berdiri. Itu Le Huang. Pada saat ini, wajah Le Huang sangat pucat, dan ada bekas darah di sudut mulutnya. Namun, dia tidak melepaskan pedang sekuler di tangannya. Pedang itu masih mengalir dengan cahaya pedang yang dingin. Aku belum terjatuh. Pertandingan akan dilanjutkan. Le Huang menarik napas dalam-dalam. Terlepas dari kondisi tubuhnya, dia dengan lembut menyeka darah di sudut mulutnya dan mengangkat pedang sekuler di tangannya. Senyum percaya diri muncul di wajahnya. Huang Fu Jinglei, kamu belum berkembang sebanyak aku. Bertahun-tahun yang lalu, kamu mampu mengalahkanku dalam satu gerakan, tapi sekarang kamu tidak bisa. Mata Huang Fu Jinglei menyipit ketika dia mendengar ini, dan dia perlahan berbalik untuk menatap permaisuri musik dengan acuh-ta'acuh. Dia berkata dengan dingin, jangan paksa aku. Menyerah saja. Kamu tidak bisa mengalahkanku. Aku tidak perlu mengalahkanmu. Hanya saja, aku ingin melihat berapa batasku. Permaisuri musik tersenyum tipis. Namun jika disandingkan dengan kulitnya yang pucat, membuat hati seseorang sakit. Lupakan saja, Le Huang. Sudah cukup. 2.775 Namun, Le Huang tidak memperhatikan kata-kata Feng Hao saat ini. Pedang duniawi di tangannya masih bergetar dan kilatan pedang dingin juga berfluktuasi. Dia perlahan berdiri dari kawah besar. Wajah pucatnya tidak membuatnya mundur. Dia perlahan mengangkat pedang di tangannya. Ekspresinya dengan jelas memberitahu semua orang bahwa dia, Le Huang, belum jatuh dan dia masih ingin bertarung. Huang Fu Jinglei menyipitkan matanya. Dia tidak mengatakan apapun lagi. Karena permaisuri Le sedang mendekati kematian, tentu saja dia tidak akan menghentikannya. Tetua Lembah Suan Dao tidak tahu apakah dia harus menghentikan mereka atau tidak. Mengingat situasi saat ini, jika mereka terus bertarung, Le Huang pasti akan terluka parah. Bagaimanapun, identitas Le Huang tidaklah biasa. Jika sesuatu terjadi padanya, bagaimana mereka menjelaskannya kepada Puncak Ling Xiao? Namun, sebelum dia bisa mengambil keputusan, Huang Fu Jinglei sudah mengambil tindakan sekali lagi. Kali ini, dia lebih cepat. Dia menghilang dari tempatnya dalam sekejap dan muncul kembali di belakang Le Huang. Permaisuri musik dengan cepat bereaksi. Pedang duniawi di tangannya bergetar, tapi dia tidak mundur. Sebaliknya, dia berbalik dan menusuk ke arah ruang tertentu di belakangnya. Cahaya pedang yang dingin merobek ruang itu. Namun, sepertinya hal itu tidak memberikan efek apapun pada cahaya pedang. Le Huang mau tidak mau mengerutkan alisnya. Dia tidak berani tinggal lebih lama lagi. Menurut pencarian Divine Sense-nya, tempat itu seharusnya adalah tempat di mana Huang Fu Jinglei muncul. Sekarang serangannya gagal, itu berarti Huang Fu Jinglei telah menghindarinya. Saya sudah mengatakan bahwa Anda masih belum memenuhi syarat. Setelah Le Huang tiba-tiba mundur, suara dingin terdengar di telinga Le Huang. Itu adalah Huang Fu Jinglei. Pada saat ini, Huang Fu Jinglei secara misterius muncul di sisi kiri tubuh Le Huang, dan di saat berikutnya, dia melayangkan pukulan lagi. Suara Tinju bergemuruh seperti guntur. Sebelum Tinju itu tiba, momentumnya yang menakjubkan telah melanda seluruh arena. Feng Hao telah memperhatikan proses kompetisi. Saat ini, muridnya juga berkontraksi. Dia menemukan bahwa Huang Fu Jinglei sangat mirip dengannya. Kecepatan Huang Fu Jinglei sangat cepat dan kekuatannya benar-benar tirani. Feng Hao menggelengkan kepalanya. Menghadapi lawan seperti itu, akan sangat sulit bagi permaisuri musik untuk melawannya. Benar saja, saat pemikiran ini muncul di benak Feng Hao, tubuh Le Huang terlempar sekali lagi. Kali ini, Huang Fu Jinglei tidak menunjukkan belas kasihan. Saat tubuh permaisuri musik terlempar, darah yang muncrat dari mulutnya membentuk lengkungan di udara. Bang! Dengan suara keras, tubuh Le Huang jatuh ke tanah sekali lagi. Tidak mengherankan, Le Huang sekali lagi kalah dari Huang Fu Jinglei. Adegan ini tentu saja tak luput dari dugaan sebagian penonton. Bagaimanapun, Le Huang dan Huang Fu Jinglei tidak berada pada level yang sama. Setelah serangan ini, Huang Fu Jinglei meletakkan tangannya di belakang punggung dan menunjukkan ekspresi riang. Dia menggelengkan kepalanya sambil menatap Le Huang, yang terjatuh ke tanah sekali lagi. Tidak, aku tidak bisa membiarkan Le Huang terus bertarung. Dia mungkin benar-benar kehilangan nyawanya. Pada saat ini, Namong Uji berhenti sejenak sebelum dia menjadi sangat cemas. Dia benar-benar ingin segera menghentikan Le Huang. Feng Hao dengan erat merajut alisnya, tapi dia masih mengulurkan tangannya untuk menghentikan Namong Uji. Apa, mungkinkah kamu ingin melihatnya mati seperti ini? Namong Uji tidak mengerti mengapa Feng Hao menghentikannya, jadi dia bertanya dengan ekspresi bingung. Tidak, dia sepertinya meminjam kekuatan Huang Fu Jinglei untuk menyelesaikan transformasinya. Setelah beberapa saat, Feng Hao menggelengkan kepalanya. Dia tentu saja tidak ingin melihat Le Huang terus bertarung, tetapi dia sangat merasakan bahwa aura Le Huang menjadi sedikit aneh saat ini. Tidak jauh dari Feng Hao, Tian Gang, yang memiliki ekspresi tenang di wajahnya, tiba-tiba mengungkapkan senyuman yang menggugah pikiran pada saat ini. Seolah-olah dia menemukan sesuatu yang menarik. Transformasi. Namong Uji tercengang. Tak lama kemudian, dia merasakan sejenak dan merasakan bahwa aura Le Huang memang berubah. Lebih tepatnya, niat pedang yang memenuhi wilayah ini sepertinya berubah. Keras hati. Setelah merasakannya sejenak, Namong Uji tiba-tiba membuka matanya dan berkata dengan takjub, permaisuri musik sedang membuat terobosan dalam dao pedangnya. Itu benar. Seperti dugaan Namong Uji, Le Huang membuat terobosan dalam dao pedangnya. Niat pedang yang memenuhi langit dipenuhi dengan perasaan pantang menyerah. Pedang dao tegas dan pantang menyerah. Kali ini, dengan bantuan Huang Fu Jinglei, Le Huang tidak hanya mengalahkan iblis hatinya, tetapi dia juga keluar dari bayang-bayang bertahun-tahun yang lalu. Pada saat ini, dia bahkan telah mencapai ambang batas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia percaya bahwa selama dia bisa melewati ambang ini, dia akan bisa mendapatkan transformasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, dia tahu perasaan ini tidak cukup kuat. Setelah dirobohkan untuk kedua kalinya, Le Huang berdiri kembali. Di bawah tatapan semua orang, dia masih memegang erat pedang duniawi, tapi kali ini, lengannya tampak gemetar. Darah menetes dari wajah kaisar musik. Pada saat ini, separuh wajah kaisar musik sudah diwarnai merah darah dan dia bahkan tidak bisa membuka salah satu matanya. Namun, dia tidak menyerah. Dengan pedang di tangannya, dia tidak perlu takut. Aura yang tak terlukiskan muncul di tubuhnya. Tidak peduli berapa kali dia dikalahkan, dia tidak akan jatuh begitu saja. Feng Hao, yang berada di bawah panggung, menghela nafas pelan. Mengingat situasi saat ini, dia seharusnya keluar untuk menghentikan mereka. Namun, dia juga tahu betul bahwa jika dia melakukannya, Lei Huang akan kehilangan peluang besar. Bagaimanapun, tidak mudah untuk membuat terobosan dalam pedang dao seseorang. Saya tidak akan menunjukkan belas kasihan untuk ketiga kalinya. Melihat kegigihan Lei Huang, Huang Fu Jinglei, yang tidak marah, menjadi sedikit tidak sabar. Sekali atau dua kali baik-baik saja, tetapi apakah Lei Huang benar-benar berpikir bahwa dia tidak akan membunuh Lei Huang untuk ketiga kalinya? 2776 Lelucon yang luar biasa. Karena kau begitu bertekad, izinkan aku secara pribadi menghancurkan dao pedang pantang menyerahmu. Kemarahan muncul di hati Huang Fu Jinglei saat dia melancarkan serangan lagi. Serangan kali ini bahkan lebih ganas dari sebelumnya. Namun, jelas bahwa Kaisar Lei secara bertahap mendapatkan kemampuan untuk membalas setelah perubahannya. Apakah benar-benar tidak perlu menghentikannya? Di sisi lain, Huang Fu Wushuang mengerutkan alisnya. Siapapun yang memiliki pandangan tajam dapat mengetahui bahwa permaisuri Lei mengandalkan tekadnya untuk bertahan. Dia bukan tandingan Huang Fu Jinglei bahkan dalam kondisi puncaknya, apalagi sekarang. Tidak perlu. Dia tidak akan mati. Terlebih lagi, aku khawatir akan ada orang yang tidak mau membiarkan Huang Fu Jinglei membunuhnya. Tong Tian tiba-tiba berbicara saat dia melihat pintu masuk panggung bela diri langit. Tatapan Huang Fu Wushuang mengikuti pandangan Tong Tian dan melihat seorang pemuda berjubah polos dengan pedang panjang di tangannya. Dia diam-diam berdiri di sana, seolah sedang menonton kompetisi di Sky Martial Stage. Huang Fu Wushuang tidak bisa menahan alisnya ketika dia melihat orang itu. Orang itu memberinya perasaan aneh. Terlebih lagi, dia sepertinya sedikit familiar, seolah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Dia kakak laki-laki Lei Huang. Dia juga ada di sini. Tong Tian menjelaskan dengan lembut. Huang Fu Wushuang tiba-tiba menyadari. Dia akhirnya mengerti kenapa dia merasa nama orang itu agak familiar. Ternyata dia adalah kakak laki-laki Lei Huang. Wang. Kedua bersaudara itu tentu saja memiliki kemiripan. Namun, tidak ada orang lain yang memperhatikan penampilan pemuda itu. Sebaliknya, perhatian semua orang terfokus pada tahap bela diri surgawi. Tidak ada yang menyadari bahwa keberadaan yang mirip dengan Huang Fu Jinglei telah turun ke tahap bela diri surgawi. Namun sesaat kemudian, panggung bela diri langit bergetar hebat sekali lagi dan sesosok tubuh terlempar ke bawah. Kali ini, tentu saja Lei Huang yang dikalahkan tanpa ketegangan apapun. Sebaliknya, Huang Fu Jinglei harus mengeluarkan cukup banyak usaha untuk mengalahkan Lei Huang. Lei Huang sama sekali tidak takut dengan serangannya. Huang Fu Jinglei menghela nafas lega. Kali ini, dia tidak melakukannya dengan mudah. Menghadapi Lei Huang, yang telah menembus dao pedangnya, sulit baginya untuk mengalahkannya dalam satu gerakan seperti yang dia lakukan sekarang. Mungkinkah nyawa permaisuri Lei dalam bahaya? Namun Muji bertanya dengan cemas. Jika ini terus berlanjut, permaisuri Lei akan mati. Feng Hao menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu harus berkata apa. Setelah beberapa saat, dia sepertinya telah mengambil keputusan dan berkata dengan suara yang dalam, apapun yang terjadi, kita tidak bisa membiarkan mereka melanjutkan. Memang benar, meskipun dia terbuat dari baja, dia tidak akan mampu bertahan lama setelah terluka parah. Belum lagi jika Lei Huang terus seperti ini, bahkan jika dia tidak terbunuh, itu tetap akan membawa masalah besar baginya di masa depan. Namun saat suara Feng Hao terdengar, sosok Lei Huang perlahan berdiri di panggung bela diri langit. Kali ini, dia tidak melonggarkan cengkeramannya pada pedang duniawi, tapi pedang itu tidak lagi bergetar. Kilau pedang dingin juga meredup. Sosok Lei Huang bergoyang beberapa kali sebelum dia perlahan menstabilkan dirinya. Dia menundukkan kepalanya tanpa ekspresi apapun, tapi aura pantang menyerah yang terpancar dari tubuhnya jelas dirasakan oleh semua orang. Lei Huang masih ingin bertarung. Cukup, jangan paksa aku. Huang Fu Jinglei juga sangat marah. Sejak kapan Lei Huang menjadi begitu sulit untuk dihadapi, dia jelas tahu bahwa dia tidak bisa menang, tapi dia tetap bersikeras untuk bertarung. Bukankah dia baru saja mencari kematian? Anehnya, Ratu Musik tetap diam kali ini. Dia memegang pedang duniawi di tangannya saat dia berdiri di tempatnya. Tapi Feng Hao secara alami tidak tahan lagi. Jika dia terus bertarung, nyawa Lei Huang akan benar-benar dalam bahaya. Dengan demikian, sosoknya berkedip dan menyerbu ke Sky Martial Stage. Saya akan mengakui kekalahan atas namanya. Feng Hao dengan acu-ta'acu berkata sambil melirik Huang Fu Jinglei. Tapi ekspresinya tidak berubah sama sekali. Namun, di saat berikutnya, angin sepoi-sepoi bertiup kencang. Semua bulu di tubuh Feng Hao tiba-tiba berdiri. Dia tiba-tiba menoleh untuk melihat, hanya untuk menemukan bahwa seorang pemuda berjubah aneh muncul di belakangnya. Siapa kamu? Feng Hao segera meningkatkan kewaspadaannya. Tubuhnya memberinya firasat bahaya, tapi pemuda berjubah polos di hadapannya memberinya perasaan seperti itu. Yang lebih buruk adalah dia muncul di samping Lei Huang. Namun, Feng Hao tidak menyadari bahwa ekspresi Huang Fu Jinglei telah berubah sejak pemuda berjubah polos itu muncul. Dia tidak lagi tenang dan acuh-ta'acuh. Di bawah panggung, ekspresi Tian Gang juga secara bertahap menjadi lebih serius. Aku kakak laki-lakinya, pemuda berjubah polos itu perlahan berbicara. Segera setelah itu, dia melirik Feng Hao yang gugup dan berkata, jangan khawatir, tidak ada yang bisa menyentuhnya bersamaku. Feng Hao mengungkapkan ekspresi terkejut ketika mendengar ini. Dia segera memandang pemuda itu dengan hati-hati, dan dia menemukan bahwa penampilan pemuda itu sangat mirip dengan Kaisar Le. Baru saat itulah dia menghela nafas lega di dalam hatinya. Lei Huang, ada apa? Pada saat ini, Feng Hao juga menyadari ada yang tidak beres dengan Lei Huang. Dia tidak bisa tidak mendekatinya. Namun, Lei Huang tidak mengangkat kepalanya dan masih berdiri di sana. Tidak apa-apa, dia hanya bisa berdiri sekarang karena naluri tubuhnya. Dia sudah pingsan, kata pemuda berjubah polos itu dengan lembut, sebelum dia menepuk bahu Lei Huang. Segera setelah itu, seluruh tubuh Lei Huang menjadi lemas dan dia benar-benar pingsan. Feng Hao agak terkejut, tapi dia masih mengandalkan naluri tubuhnya untuk mempertahankan kondisi bertarungnya. Pemuda berjubah polos dengan lembut membantu Lei Huang yang tidak sadarkan diri berdiri. Segera setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melirik ke arah Huang Fu Jinglei, yang memiliki ekspresi yang tak terlukiskan di wajahnya. Bagus sekali, aku akan membuatmu membayar dua kali lipat atas semua penderitaan adikku hari ini. Kata-katanya diucapkan dengan santai, tetapi mereka yang mendengarnya merasa seolah-olah jiwa mereka terguncang sampai ke inti. Bayar dua kali lipat. Seseorang harus mengetahui keberadaan seperti apa Huang Fu Jinglei itu, namun pemuda berjubah sederhana ini memiliki kemampuan untuk mengatakan kata-kata seperti itu. Yang lebih aneh lagi adalah setelah dia mengucapkan kata-kata itu, Feng Hao merasakan bahwa ekspresi Huang Fu Jinglei menjadi semakin suram. Suasana seluruh panggung bela diri langit membeku ketika kakak laki-laki Le Huang muncul. Namun, dia tidak melakukan gerakan apapun. Dia hanya membawa Le Huang yang tidak sadarkan diri dan meninggalkan Sky Martial Stage. Feng Hao menarik napas dalam-dalam. Karena kakak laki-laki Le Huang telah muncul, maka dia tidak perlu mengkhawatirkan kondisi Le Huang. Meskipun Le Huang kalah dalam pertempuran ini, dia telah mendapatkan apa yang diinginkannya. Meski sempat mengalami kerusakan yang cukup para selama proses kompetisi, namun tetap ada orang yang mau memberikan kompensasi atas kerugian tersebut. Feng Hao dengan dingin melirik Huang Fu Jinglei sebelum dia dengan tenang berjalan menuruni Sky Martial Stage. Sekarang bukan waktunya, dia pasti akan menghadapi Huang Fu Jinglei di ronde ketiga atau keempat. Pada saat itu, dia pasti akan mengembalikan semua penderitaan Le Huang. Sekarang setelah Kaisar Le Ping San, pertandingan pertama babak kedua secara alami telah berakhir. Huang Fu Jinglei berhasil meraih kemenangan dan berhasil memasuki babak ketiga. Saat ini, pertandingan kedua dengan cepat dimulai. Sehubungan dengan pertandingan berikutnya, Feng Hao tidak terlalu tertarik untuk terus menonton. Lagi pula, tidak banyak orang yang bisa menarik perhatiannya. Pertempuran berikutnya hampir sama. Tidak peduli siapa yang dihadapi pengawal surgawi, dia tidak mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya. Sebaliknya, ia terus mempertahankan kemisteriusannya. Adapun orang lain, Tian Gang, dia sama menakutkannya seperti biasanya. Meski kali ini dia tidak menghabisi lawannya dengan satu gerakan pun, dia tetap menang dalam waktu kurang dari beberapa saat. Ketika berbicara tentang pertandingan Namong Uji dengan orang lain yang tidak beruntung, itu juga sebuah komedi. Keduanya terluka parah dan tidak bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya. Namun, Namong Uji tetap berhasil mendulang keunggulan dan melaju ke babak ketiga. Ketika babak lainnya berakhir, daftar nama untuk babak ketiga keluar. Huang Fu Jinglei, Penjaga Surgawi, Tian Gang, Namong Uji, Tan Lang, Po Jun, Hei Ya, dan Feng Hao, yang mendapat bayi di ronde kedua. Kedelapan orang ini memasuki babak ketiga kompetisi pencaksilat. Namun, akan ada empat orang yang akan memasuki babak keempat, dan kemudian dua orang akan bersaing untuk babak kelima. Orang yang memenangkan ronde kelima tentu saja akan menjadi pemenang pertarungan tombak untuk pasangannya. Tidak perlu meragukan hal ini. Namun, siapapun yang mendapatkan jagoan tombak-tombak untuk pasangannya, itu akan mampu membuktikan bahwa mereka adalah yang terkuat di antara generasi muda. Tidak peduli siapa orangnya, mereka semua tentu saja senang jika reputasi ini jatuh ke tangan mereka. Lagi pula, semua yang mampu bertahan hingga akhir kompetisi pencarian pengantin pria adalah pakar dari generasi muda. Baiklah, sekarang kalian berdelapan bisa masuk dan menarik undian untuk menentukan lawan kalian di babak ketiga. Pada saat ini, tetua lembah Suandao perlahan berkata, kompetisi putaran kedua telah berakhir, dan kompetisi putaran ketiga akan segera dimulai. Feng Hao dan yang lainnya perlahan muncul di Heaven Martial Arena. Sekali lagi, mereka mulai menarik undian. Feng Hao masih menjadi yang terakhir. Dia melihat Slip Diok di tangannya. Jumlahnya tiga. Dengan kata lain, dia akan berada di babak ketiga. Namun, pada saat ini, Slip Diok di tangan semua orang diumumkan. Slip Diok Tian Gang adalah satu, berlawanan dengan Namong Wu Ji. Slip Diok Penjaga Surgawi adalah dua, berlawanan dengan Tan Lang. Slip Diok Feng Hao adalah tiga, berlawanan dengan mengalahkan tentara. Slip Diok Huang Fu Jinglei adalah empat, berlawanan dengan Heiya. Menghadapi situasi ini, Feng Hao samar-samar menebak bahwa hasil akhir kompetisi ini masih akan ditentukan oleh mereka berempat. Tian Gang, Penjaga Surgawi, Huang Fu Jinglei, dan dirinya sendiri. Sial, kenapa aku sangat tidak beruntung. Wajah Namong Wu Ji dipenuhi ketidakberdayaan. Tanpa diduga, dia menggambar Tian Gang, orang aneh ini. Dia tidak punya peluang untuk menang. Jika itu orang lain, dia mungkin masih punya beberapa ide. Jika dia dengan paksa mengaktifkan Ling Long Divine Ruler untuk kedua kalinya, dia mungkin bisa menang. Namun saat dia menghadapi Tian Gang, dia langsung menghilangkan pemikiran tersebut. Sejak awal, dia bahkan tidak memikirkan hal ini. Jangan mengeluh. Jangan belajar dari Le Huang. Feng Hao juga menggelengkan kepalanya. Dia hanya bisa mengungkapkan ketidakberdayaannya terhadap kesialan Namong Wu Ji. Bahkan dia merasa takut terhadap Tian Gang, apalagi Namong Wu Ji dalam kondisinya saat ini. Sepertinya aku hanya bisa menyerah. Namong Wu Qi menggelengkan kepalanya. Dia tidak punya niat melawan Tian Gang. Itu murni mencari masalah. N, menyerahlah. Bisa masuk ke sini sudah sangat membantuku. Feng Hao menarik nafas dalam-dalam dan berkata. Namong Wu Ji menganggupkan kepalanya tanpa ada yang menyadarinya. Segera setelah itu, dia menyatakan niatnya untuk kalah. Segera, tetua dari Lembah Suan Dao setuju. Bagaimanapun, Namong Wu Ji tidak sehat untuk terus bertarung. Dengan cara ini, Tian Gang langsung memasuki babak keempat. Mengenai keputusan Nanjing Wu Ji untuk menyerah, Tian Gang hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Setelah Namong Wu Ji menyerah, babak kedua dimulai. Itu adalah penjaga surgawi melawan serigala yang gagah. Pada saat ini, Tian Gang dengan santai berjalan ke sisi Feng Hao. Terbukti, dia tidak melakukan apa-apa dan santai. Dia menatap ke arah penjaga langit di arena bela diri langit dan bertanya, apa pendapatmu tentang orang ini? Feng Hao juga terkejut dengan kemunculan Tian Gang. Setelah berpikir sebentar, dia mengangkat bahunya dan menjawab, saya merasa kekuatannya tidak lebih lemah dari kita. Ini memang evaluasi Feng Hao terhadap penjaga surgawi. Meskipun Feng Hao tidak menyukai penjaga surgawi, dia harus mengakui bahwa bertindak pada level ini juga merupakan semacam kekuatan. Di babak ini, lawannya adalah Ravenous Wolf. Tian Gang tersenyum dan berkata, serigala yang gagah dan pasukan yang mengalahkan sebenarnya adalah generasi muda dari klan penjaga. Mendengar ini, Feng Hao mengungkapkan ekspresi sedikit terkejut. Keduanya sebenarnya adalah murid klan penjaga. Tampaknya fondasi klan penjaga telah melampaui ekspektasinya. Di generasi muda saja, sudah ada tiga ahli, termasuk Tian Gang. Jika itu adalah puncak Ling Xiao atau Lembah Suandao, itu akan jarang terjadi. Jika itu masalahnya, tampaknya mustahil bagi pengawal surgawi untuk mempertahankan kekuatannya kali ini. Feng Hao juga terkekeh. Jika Ravenous Wolf berasal dari klan penjaga, maka kekuatannya tidak boleh diremehkan. Kita lihat saja nanti, tingkat budidaya pengawal langit tidak lemah dan gurunya adalah monster tua. Dia pasti punya banyak kartu truf. Tian Gang menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku hanya tidak tahu seberapa besar kekuatannya yang bisa dikeluarkan oleh Ravenous Wolf. Dari kata-kata Tian Gang, sepertinya dia tidak mengira serigala yang gagah akan menang. Terbukti, penjaga surgawi juga merupakan eksistensi yang dia takuti. Aku sedikit menantikan untuk bertarung denganmu pada akhirnya. Feng Hao tersenyum dan melirik Tian Gang. Aura penjaga surgawi sangat kabur dan praktis tidak terdeteksi bahkan jika dia berdiri di sampingnya. Saya juga menantikan untuk bertarung dengan Anda. Saya ingin melihat apakah Anda yang dibicarakan oleh pemimpin klan Suanyuan benar-benar mengerikan. Tian Gang juga tersenyum sambil saling memandang. Namun, pertempuran antara penjaga surgawi dan serigala yang gagah telah dimulai. Serigala yang gagah tidak menyembunyikan kekuatannya dan aura tak terbatas tiba-tiba dilepaskan, menunjukkan tanda-tanda ingin melahap dunia. Namun, lawannya adalah penjaga surgawi. Pada saat ini, penjaga surgawi seperti spons. Di hadapan serigala gagah yang begitu ganas, dia tetap mempertahankan ekspresi tenang dan tidak mengungkapkan terlalu banyak kekuatannya. Akibatnya, serigala yang gagah merasa seolah-olah seluruh kekuatannya telah mendarat di kapas. Perasaan yang sangat menjijikan, seolah-olah dia memiliki seluruh kekuatannya tetapi tidak mampu mengenai lawannya. Pertempuran berlanjut sesaat sebelum Tian Gang tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Hasil pertempuran sudah sangat jelas. Serigala yang gagah tidak kalah dengan penjaga surgawi. Namun, penjaga surgawi praktis tidak menggunakan kekuatan penuhnya selama pertempuran dan masih memiliki ekspresi santai di wajahnya. Sepertinya evaluasi penjaga surgawi cukup tinggi. Bahkan serigala yang gagah tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Tian Gang tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Ini melebihi ekspektasinya. Penjaga surgawi telah menyembunyikan kekuatannya terlalu dalam. Atau dengan kata lain, budidayanya sudah menakutkan sampai batas tertentu. Kalau tidak, dia tidak akan menunjukkan penampilan seperti itu ketika menghadapi dewa ilahi seperti serigala yang gagah. Memang benar, seperti yang diharapkan Tian Gang, serigala yang gagah dikalahkan beberapa menit setelah kata-katanya terdengar. Dia dikalahkan oleh penjaga surgawi tanpa ketegangan apapun. Hasil seperti itu tentu saja sesuai harapan semua orang. Penjaga surgawi memenangkan pertandingan kedua. Pertandingan ketiga akan dimulai sekarang. Saat pertandingan kedua berakhir, pertandingan ketiga dengan cepat dimulai. Kali ini, Feng Hao menghadapi pasukan yang mengalahkan. Menurut Tian Gang, mengalahkan tentara secara alami adalah anggota klan penjaga. Karena dia berasal dari klan penjaga yang misterius, Feng Hao tentu saja tidak akan meremehkannya. Lebih jauh lagi, dia memahami dengan jelas bahwa dia harus mengungkapkan beberapa kartu asnya jika dia bertarung melawan pasukan yang mengalahkan. Namun, saat ini, Feng Hao tidak peduli lagi. Dia punya beberapa kartu truf, dan tidak masalah jika kartu itu terungkap. Lagi pula, selama dia memasuki babak keempat, itu akan menjadi konfrontasi antara ahli sejati. Menghadapi pasukan yang mengalahkan, Feng Hao tidak ragu-ragu. Setelah tetua lembah Suandao mengumumkan dimulainya pertempuran, dia mengambil inisiatif untuk menyerang. Auranya seperti pelangi dan aura seluruh tubuhnya meledak hingga ekstrim. Seperti sambaran petir yang tiba-tiba membuat orang merasa takut. 2778 Menanggapi serangan pasukan mengalahkan, panggung bela diri langit langsung dipenuhi dengan niat pedang yang mengerikan. Apa yang membuat Feng Hao merasa tak terbayangkan adalah bahwa pedang dao yang mahir dalam mengalahkan tentara memberinya perasaan yang sangat berbeda. Pedang kiburam yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus berkedip saat mereka merobek udara. Dengan sangat cepat, mereka sepertinya telah membentuk formasi pedang. Adegan kondensasi pedang ki dapat dilihat di mana-mana saat pedang ki yang dingin merobek ruang. Feng Hao samar-samar mengerutkan alisnya. Dalam keadaan seperti itu, dia tidak ragu bahwa pedang ki ini dapat dengan mudah melukainya. Terlebih lagi, dia tidak meremehkan mengalahkan tentara. Semula ia ingin segera menghabisi lawannya, Po Jun, sebelum melanjutkan ke babak berikutnya. Namun, tiba-tiba, sebuah rencana muncul di benaknya. Po Jun adalah murid dari klan penjaga. Jelas, jika dia bertarung dengannya, tidak diragukan lagi itu sama dengan mengeluarkan beberapa kartu asnya. Jika dia ingin mengakhiri pertempuran dengan cepat, Feng Hao tidak berpikir itu akan mudah. Paling tidak, dia harus menggunakan kekuatan penuh dari kemarahan surgawi. Seketika itu juga, dia berpikir karena pasukan pengalah sedang menyelidikinya, mengapa tidak menggunakan pasukan pengalah untuk menyelidiki dasar dari klan penjaga. Bagaimanapun, Feng Hao sangat takut pada lawan seperti Tian Gang. Jika dia bisa menemukan petunjuk dari mengalahkan pasukan, itu mungkin bukan hal yang buruk. Metode ini tidak diragukan lagi mirip dengan pengawal surgawi. Segera, Feng Hao menyeringai. Dia tidak terlalu peduli dalam hatinya. Dia tidak terburu-buru untuk bergerak, tapi diam-diam menunggu pasukan pengalahkan untuk mengambil langkah pertama. Pada saat ini, Aura mengalahkan tentara terkondensasi hingga puncaknya. Dia awalnya mengira Feng Hao akan bergerak cepat, tetapi Feng Hao tidak bergerak sama sekali. Seolah-olah mengalahkan tentara tidak akan mengambil inisiatif untuk bergerak. Mengalahkan tentara tidak dapat menebak apa yang dipikirkan Feng Hao. Pada saat ini, Tian Gang, yang berada di bawah Sky Martial Stage, tercengang saat melihat penampilan Feng Hao saat ini. Tak lama kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Feng Hao benar-benar licik. Bahkan dalam situasi ini, dia masih enggan mengungkapkan kartu asnya. Perlu diketahui bahwa Po Jun dan Tan Lang dianggap cukup kuat bahkan di kalangan generasi muda anggota klan penjaga. Pada saat ini, tidak peduli betapa mengerikannya Feng Hao, dia masih perlu mengeluarkan sedikit usaha untuk menghabisi Po Jun dengan mudah. Orang ini benar-benar seperti rubah. Dia belajar dari penjaga surgawi itu. Tian Gang bergumam pada dirinya sendiri. Jelas, tindakan Feng Hao tidak bisa disembunyikan dari matanya. Segera, dia menggelengkan kepalanya di dalam hatinya, mengetahui bahwa tidak ada cara bagi pasukan mengalahkan untuk menyelidiki kartu truf Feng Hao. Segera, mengalahkan tentara tampaknya telah merasakannya juga. Tanpa basa-basi lagi, dia berinisiatif mengambil langkah pertama. Segel tangannya dengan cepat berubah. Beberapa saat kemudian, langit dipenuhi dengan cahaya pedang yang dingin saat menyerbu ke arah Feng Hao. Garis-garis cahaya menembus ruang angkasa, terus-menerus mengeluarkan ledakan sonic. Dihadapkan dengan aura pedang yang menakutkan, Feng Hao tersenyum ringan sambil perlahan mengulurkan tangannya. Segera, cahaya ilahi sembilan warna terus-menerus keluar seperti api. Dengan lambayan tangannya yang tiba-tiba, cahaya ilahi di tangannya langsung meledak. Itu seperti nyala api yang tumbuh bersama angin. Dalam sekejap, itu sangat kontras dengan cahaya pedang yang menutupi langit dan bumi. Menghadapi adegan ini, mengalahkan tentara tidak memiliki rasa takut. Dia mengambil satu langkah ke depan dan langsung menghilang dari tempat aslinya. Segera setelah itu, dia menerobos udara. Dengan kepalan tangannya, pedang raksasa yang terkondensasi dari energi dunia tiba-tiba muncul di tangannya. Tebasan pemecah langit. Mengalahkan tentara dengan marah meraung. Segera setelah itu, dia mengangkat tinggi pedang energi raksasa di tangannya. Dengan momentum yang bisa membelah gunung, dia turun dengan ganas. Begitu gerakan ini muncul, gelombang energi di tahap bela diri surga dipenuhi dengan gelombang yang sangat tidak biasa. Seolah-olah seluruh energi terkumpul di tangannya. Menghadapi pedang yang begitu ganas, bahkan Namong Uji, yang berada di bawah tahap bela diri surga, mau tak mau memasang ekspresi serius. Sebagai seseorang yang juga mempraktikkan prinsip pedang, dia secara alami dapat merasakan dengan jelas betapa menakutkannya pedang ini. Cek-cek, pasukan pengalah ini benar-benar punya kahlian. Namong Uji juga mendecahkan lidahnya. Harus dikatakan bahwa prinsip pedang mengalahkan tentara termasuk dalam kategori maju ke depan dengan kemauan yang gigih. Begitu dia memadatkan auranya sendiri, serangan yang terbentuk akan sangat menakutkan. Oleh karena itu, Feng Hao harus memblokir serangan ini. Jika tidak, serangan penghancur angkatan darat berikut ini akan seperti banjir, tanpa akhir, dan sangat menakutkan. Menghadapi serangan seperti itu, Feng Hao tetap tenang dalam menghadapi bahaya. Energi kemurkaan surgawi yang tak terbatas dan tak henti-hentinya terus-menerus keluar dari tubuhnya. Itu seperti api ilahi yang membakar yang menyapu seluruh tahap bela diri surga. Letusan energi heavenly urat yang tiba-tiba menyebabkan seluruh heaven martial stage dipenuhi dengan dua energi ekstrim. Salah satunya adalah niat pedang dingin yang terus-menerus bersiul di udara, sementara yang lainnya adalah energi panas yang seperti api ilahi di dalam tubuh Feng Hao. Ledakan. Ledakan keras terdengar. Segera, seluruh tubuh Feng Hao berubah menjadi bola cahaya ilahi yang terik saat dia dengan ganas menyerang pasukan mengalahkan. Cahaya menyilaukan langsung memenuhi seluruh heaven martial stage. Setelah pertukaran pukulan singkat, hasilnya telah ditentukan. Segera, tubuh Tan Lang diterbangkan dengan kejam. Menghadapi energi destruktif ekstrim dalam tubuh Feng Hao, tidak peduli seberapa kuat dia, dia pasti tidak bisa menahannya. Tapi kali ini, Feng Hao tidak terus menyembunyikan kekuatannya. Dia secara langsung menggunakan semua energi murka surgawi. Kalau tidak, dia tidak akan bisa dengan mudah memaksa lawannya mundur hanya dengan satu gerakan. Kekuatan murka surga memang seperti rumor yang beredar. Mengontrol kekuatan murka surga benar-benar menakutkan. Tian Gang sedikit mengernyit saat melihat Feng Hao meletus dengan kekuatan yang begitu menakutkan. Energi murka surgawi. Tidak ada yang pernah memiliki kekuatan seperti itu, tetapi kekuatan itu muncul di tubuh Feng Hao. Tidak ada satu orang pun yang tidak takut dengan energi destruktif seperti itu. Sebelum datang ke sini, Penatua Suanyuan telah memberitahunya bahwa Feng Hao bukanlah orang yang sederhana. Dia tidak hanya memiliki energi kemurkaan surgawi, tetapi dia juga memiliki manik-manik spiritual. Tian Gang secara alami tahu sedikit tentang manik spiritual, tapi dia belum pernah melihat kekuatan manik spiritual. Itu sebabnya dia takut pada Feng Hao. Tak perlu dikatakan, kali ini, dia juga merasa Feng Hao bukanlah lawan yang lemah. Pada tingkat kultifasi mereka, mustahil bagi dewa ilahi biasa untuk membuat mereka merasa takut. Hanya makhluk mengerikan seperti mereka yang takut satu sama lain. Itu karena semua orang tahu bahwa mereka semua memiliki kartu truf yang kuat, dan tidak ada yang 100% yakin bahwa mereka dapat menekan yang lain. Pada saat ini, di panggung bela diri surga, tentara yang mengalahkan telah dikalahkan. Aura pedang yang dia kental juga langsung hancur bersamanya. Adegan ini jelas melebihi ekspektasi banyak orang. Huang Fu Jinglei mengerutkan alisnya dan melirik Feng Hao. Sepertinya ada ekspresi berbahaya di matanya, tapi tidak ada yang bisa menebak apa yang dia pikirkan. Dia menjadi lebih kuat. Mata Huang Fu Wushuang berbinar saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Dia tahu bahwa Feng Hao terus menjadi lebih kuat, tetapi kekuatan Feng Hao jelas melebihi ekspektasinya. Bahkan dia tidak yakin bisa melawan Feng Hao saat ini. Orang harus tahu bahwa dia sejajar dengan Feng Hao di masa lalu. Tapi segalanya telah berubah. Pertumbuhan Feng Hao terlalu cepat, dan bahkan melebihi ekspektasinya. Namun, Huang Fu Wushuang bahkan lebih bahagia karena Feng Hao menjadi lebih kuat. Lagipula, tidak ada wanita yang tidak ingin suaminya menjadi lebih kuat. Terlebih lagi, dalam situasi ini, semakin kuat, semakin baik. Kamu kalah. Feng Hao perlahan berdiri di udara saat dia melihat mengalahkan tentara, yang jatuh ke tanah, dan tersenyum ringan. Lawannya adalah murid klan penjaga, jadi tentu saja dia tidak bisa terlalu kejam. Uhuk-uhuk. Pada saat ini, mengalahkan tentara terus-menerus terbatuk-batuk saat dia perlahan berdiri. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Feng Hao dan berkata, kamu memang bukan orang biasa. Kamu sangat kuat. Aku mengakuinya. Aku ingin tahu apakah kamu mau mengaku kalah. Feng Hao tersenyum ringan. Tentu saja tidak perlu melanjutkan pertempuran dalam situasi ini, karena dia percaya bahwa pasukan yang mengalahkan juga tahu bahwa tidak ada artinya terus bertarung. Kedua belah pihak tidak berada pada level yang sama. Jangan sekarang. Aku masih punya satu langkah lagi. Jika kamu bisa menerimanya, aku akan rela mengaku kalah. Pada saat ini, jawaban mengalahkan tentara telah melebihi harapan Feng Hao. Tampaknya mengalahkan tentara masih ingin terus berjuang. Di bawah panggung, Tian Gang juga tersenyum. Dari kelihatannya, mengalahkan tentara sepertinya tidak mau mengaku kalah dan ingin mengungkapkan salah satu kartu asnya. Namun, Tian Gang tidak keberatan. Dia percaya bahwa Feng Hao tidak akan terlalu berat. Oleh karena itu, dia diam-diam menyetujuinya. Baiklah, ayo datang. Tentu saja, Tian Gang tidak akan menolak. Bagaimanapun, dia masih ingin mengetahui beberapa kartu truf Tian Gang dari mengalahkan tentara. Jika dia bisa mengetahui sebanyak mungkin, itu bisa dianggap sebagai tindakan balasan jika dia benar-benar bertemu dengan Tian Gang. Melihat Feng Hao mengangguk setuju, mengalahkan tentara tidak ragu-ragu. Dia menarik nafas dalam-dalam dan mengumpulkan auranya sekali lagi. Dalam sekejap, riak energi di Sky Martial Stage berubah sekali lagi. Kali ini, tidak ada niat pedang yang mengerikan, juga tidak ada cahaya pedang yang memenuhi langit. Namun, ada riak energi yang aneh. Dalam sekejap, seluruh Sky Martial Stage menjadi sunyi. Feng Hao diam-diam berdiri di sana. Dia tidak mengambil tindakan apapun untuk menghentikan mengalahkan tentara. Sebaliknya, dia diam-diam merasakan perubahan energi di sekitarnya. Tak lama setelah itu, dia menemukan bahwa riak energi di sekitarnya sepertinya mengikuti jalur yang sangat aneh dan dengan cepat mengalir ke tubuh pasukan penghancur. Sehubungan dengan tindakan mengalahkan tentara saat ini, jelas bahwa Feng Hao juga merasakan firasat bahaya. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan pandangannya tertuju pada tubuh mengalahkan tentara. Dia menemukan bahwa mengalahkan pasukan saat ini dikelilingi oleh lapisan cahaya terang. Praktis mustahil untuk melihat mengalahkan pasukan dengan mata telanjang. Di bawah panggung, Namong Wu Ji mengerutkan alisnya. Dia secara tidak sadar merasakan bahaya dan menyipitkan matanya. Dia menemukan bahwa langkah ini sepertinya merupakan kartu truf mengalahkan tentara. Jelas sekali bahwa pasukan penghancur telah mempersiapkan langkah ini sejak lama. Bagi seorang ahli dao pedang seperti mengalahkan pasukan, kartu asnya akan sangat ganas. Itu adalah jenis aura yang mengesankan yang akan menyerang ke depan dengan berani. Dengan tubuhku, aku akan menempa pedangku. Tiba-tiba, raungan marah pasukan mengalahkan terdengar dari panggung bela diri surga. Dalam sekejap, seluruh ruangan mulai bergetar. Tidak ada seorang pun yang bisa merasakan apa yang terjadi pada pasukan mengalahkan saat ini. Namun, mata Namong Wu Ji tiba-tiba membelalak saat mendengar kata-kata mengalahkan tentara. Dia sepertinya merasakan sesuatu ketika ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri. Mungkinkah dia telah menyatu dengan pedang? Dalam dao pedang, tidak peduli jalur mana yang dimilikinya, kedalaman tertinggi akan selalu menyatu dengan pedang. Ini bisa dibilang merupakan puncak dari pedang dao. Mereka yang bisa mencapai level ini adalah para jenius atau penguasa yang mengerikan. Seseorang yang memiliki pedang praktis bisa meledak dengan kekuatan dua kali lipat dari miliknya untuk menekan lawan. Itu mirip dengan teknik rahasia yang secara paksa meningkatkan kultivasi seseorang, tetapi berbeda karena itu adalah kedalaman dao pedang, dan praktis tidak ada batasan. Selama seseorang memahami kedalaman tertinggi, manusia dan pedang sebagai satu, seseorang akan mampu melepaskan kedalaman ini kapan saja. Namun, jelas ada kekurangannya. Setelah menggunakannya sekali, akan sangat melelahkan bagi tubuh seseorang. Secara umum, jika seseorang tidak dapat membunuh lawannya setelah menggunakan kedalaman pedang, mereka pasti akan dibunuh oleh lawannya. Kita harus tahu bahwa bahkan Namong Uji masih jauh dari memahami ranah kesatuan manusia pedang. Meskipun Lehuang mungkin sudah memahaminya, dia telah mendengar dari gurunya bahwa alam persatuan manusia pedang dapat meningkatkan kultivasi seseorang sebanyak dua kali lipat. Selain itu, hal yang sama juga terjadi pada makhluk tertinggi, terlepas dari tingkat kultivasi mereka. Di alam Soverein, begitu seseorang menggunakan kedalaman, manusia dan pedang sebagai satu, mereka akan mampu melepaskan dua kali lipat kultivasi mereka. Itu akan membuat keberadaan mereka sangat menakutkan. Praktis tidak ada seorang pun di dunia yang sama yang bersedia memprovokasi seseorang yang mengembangkan jalan pedang. Setelah raungan marah pasukan mengalahkan, ekspresi Feng Hao jelas sedikit berubah. Tubuhnya tiba-tiba mundur dalam kemarahan, karena dia bisa merasakan aura yang sangat kejam terpancar dari tubuh mengalahkan tentara. Seketika, seolah-olah badai telah muncul di Heaven Martial Stage. Badai yang terbentuk dari energi perlahan mengeluarkan tekanan yang sangat kuat yang menyelimuti seluruh panggung. Bahkan beberapa orang di bawah panggung tanpa sadar mundur beberapa langkah. Seperti yang diharapkan dari seorang murid klan penjaga. Di usia yang begitu muda, dia telah memahami kedalaman tertinggi. Pada saat ini, Tong Tian hanya bisa menghela nafas kagum. Lagi pula, sudah sangat mengesankan bagi pasukan pengalahkan untuk memahami kedalaman dao pedang di usia yang begitu muda. Di seluruh dunia penglai, mungkin tidak ada satupun generasi muda yang bisa berdiri bahu-membahu bersamanya dalam ilmu pedang. Klan penjaga. Dia adalah murid klan penjaga. Bukankah mereka mengatakan bahwa klan penjaga hanya memiliki satu timba langit? Huang Fu Ushuang tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi pucat. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga. Mengalahkan tentara sebenarnya adalah murid klan penjaga. Kalau tidak, siapa lagi di seluruh dunia penglai yang mampu membesarkan ahli pedang dao yang mengerikan itu? Selain si tua bangka dari klan penjaga, Dewa Pedang, siapa lagi yang bisa melakukannya? Tong Tian tersenyum. Huang Fu Ushuang mendengar nama yang sangat asing dari mulutnya. Dewa Pedang. Dia tidak mengenalnya. Jika yang mendengarnya adalah Namong Wu Ji, dia pasti akan terkejut. Karena lawan yang sering disebut oleh tuannya, yang mulia pedang, adalah Dewa Pedang. Karena ada Dewa Pedang, mengapa harus ada yang mulia pedang? Kalimat ini menunjukkan bahwa di dunia penglai saat ini, di antara para ahli generasi tua, hanya ada dua ahli pedang dao yang tersisa, Dewa Pedang dan yang mulia pedang. Keduanya praktis berdiri di puncak pedang dao. Tidak ada yang tahu persis seberapa kuat mereka di jalur pedang dao. Mungkin hanya mereka yang tahu wilayah apa yang telah dicapai pihak lain. Bahkan jika seorang murid bisa memahami kedalaman tertinggi dari dao pedang, sangat sulit untuk membayangkan betapa kuatnya Sang Master. Saat ini, Feng Hao dan Yijing merasa ada yang tidak beres. Ini karena Orana Menguji berkembang terlalu cepat. Kecepatan ini sungguh tak terbayangkan. Ini bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Tampaknya menjadi dua kali lebih kuat. Namun, Feng Hao tidak lengah sama sekali. Dari saat mengalahkan tentara meminta langkah terakhir, dia tahu bahwa langkah ini pastinya tidak mudah. Bisa dikatakan ini adalah kartu truf terakhir mengalahkan tentara. Tapi kamu masih belum menjadi penguasa. Bagaimana kamu bisa membuatku takut padamu? Feng Hao merenung sejenak. Meskipun Aura mengalahkan tentara meningkat dengan sangat cepat, dan itu juga membuatnya merasakan bahaya, mengalahkan tentara masih belum melewati ambang batas alam itu. Ini adalah kedalaman tertinggi dari pedang dao. Jika kamu bisa memblokirnya, maka aku akan menerima kekalahanku dengan sepenuh hati. Pada saat ini, mengalahkan tentara, yang diselimuti oleh cahaya yang kuat, berkata perlahan. Aura tanpa batas segera menyelimuti seluruh tempat. Sepertinya hanya dengan memikirkan mengalahkan pasukan, semua energi akan turun seperti sungai bintang. Ayo. Feng Hao hanya menjawab dengan satu kalimat, tapi ekspresinya tidak banyak berubah. Namun, kedua matanya secara bertahap ditutupi oleh lapisan api ilahi sembilan warna. Auranya tidak berbeda dengan dewa. Menghadapi serangan dari mengalahkan tentara ini, Namung Wuji jelas harus menggunakan kekuatan penuhnya. Kekuatan penuh di sini secara alami mengacu pada kemurkaan surgawi di tubuhnya, dan bukan kekuatan manik spiritual atau seni pembelas surga. Kedua hal itu adalah kartu truf yang menyelamatkan nyawanya. Bagaimana dia bisa menggunakannya dengan mudah? Saat matanya ditutupi oleh lapisan api ilahi, Feng Hao perlahan mengangkat tangannya. Pada saat berikutnya, cahaya ilahi sembilan warna tiba-tiba melonjak, meledak dari tangannya, dan membubung ke langit. Auranya sangat menakutkan. Pada saat ini, sepertinya cahaya ilahi sembilan warna telah turun dari cakrawala ke tangan Feng Hao. Namun, cahaya ilahi sembilan warna di tangan Feng Hao menjadi semakin megah. Tidak ada yang bisa memprediksi apa langkah Feng Hao selanjutnya. 2780 Kapak besar perlahan mulai terbentuk. Dalam sekejap, seluruh panggung bela diri surga berangsur-angsur menjadi tenang. Semua orang tercengang. Mereka melihat pemandangan aneh yang terjadi di Heaven Martial Stage dengan keterkejutan di mata mereka. Kapak besar sembilan warna secara bertahap mulai terbentuk. Selain itu, ia sudah mulai stabil dan memancarkan aura yang tak terlukiskan. Aura ini menyebabkan ketakutan yang tidak diketahui muncul di hati setiap orang. Bahkan mereka tidak tahu mengapa mereka takut. Namun, kemunculan kapak telah menyebabkan jiwa mereka gemetar. Huang Fu Jinglei, Tian Gang, dan bahkan penjaga surgawi, yang tetap tersenyum tipis di wajahnya, berubah serius pada saat ini. Mata mereka tertuju pada kapak. Jelas sekali, mereka sangat takut akan hal itu. Pada saat ini, mereka sudah menyadari betapa menakutkannya Feng Hao. Teknik macam apa ini? Dia mampu membentuk senjata dengan kekuatan murka surgawi di tubuhnya. Jika memang sesederhana itu, lalu mengapa setiap orang merasakan rasa takut di hati? Ini jelas tidak normal. Terlebih lagi, dari kelihatannya, ini bukanlah kartu truf terakhir Feng Hao. Orang itu benar-benar monster. Tian Gang bergumam pada dirinya sendiri. Kali ini, mengalahkan tentara mungkin telah memaksa keluar salah satu kartu truf Feng Hao. Namun, dapat dipastikan bahwa ini bukanlah kartu truf terakhir Feng Hao. Bahkan situasi saat ini telah menimbulkan rasa takut di hati mereka. Begitu kekuatan Feng Hao yang sebenarnya dilepaskan, seberapa menakutkankah itu? Pada saat ini, wajah Tong Tian juga dipenuhi keheranan. Terbukti, teknik Feng Hao ini juga mengejutkannya. Namun, dia tidak terlalu memperhatikannya. Dari awal hingga akhir, matanya selalu tertuju pada kapak yang dibentuk oleh kekuatan murka surgawi. Samar-samar, dia sepertinya pernah melihat kapak ini di suatu tempat sebelumnya. Karena aura yang tak terlukiskan ini, dia merasakan sedikit kegelisahan di hatinya. Tampaknya ini adalah kekuatan kuno yang berasal dari sebelum kekacauan mendasar. Namun, dia tidak dapat mengingat dari mana perasaan ini berasal. Saat ini, dia merasakan gelombang keraguan di hatinya. Orang yang dihargai oleh orang tua Suanyuan itu memang memiliki bakat yang luar biasa. Pada saat ini, Tong Tian tidak dapat mengingat di mana dia melihat kekuatan tak terlukiskan yang membuatnya merasa tidak nyaman. Karena itu, dia menyerah untuk memikirkannya. Jika memungkinkan, dia secara pribadi akan menanyakannya setelahnya. Bahkan keberadaan seperti Tong Tian pun tercengang, apalagi yang lain. Pada saat ini, semua orang di sekitar Heaven Martial Stage memasang ekspresi ngeri saat mereka melihat kapak raksasa yang terkondensasi di udara. Sebagai perbandingan, aura yang dipadatkan oleh pasukan penghancur tampak sedikit redup. Namun meski begitu, mengalahkan pasukan masih belum mundur. Auranya sudah memadat dan tidak ada kemungkinan dia mundur. Hanya ada satu pilihan tersisa, dan itu adalah menghancurkan semua yang ada di depannya. Ledakan. Suara keras terdengar. Tanpa ragu-ragu, cahaya menyilaukan di tubuh pasukan penghancur meledak hingga batasnya. Bagaikan terik matahari di langit, membuat tak seorang pun bisa melihatnya secara langsung. Bersamaan dengan itu, pedang energi yang sangat menakutkan keluar dari cahaya yang menyilaukan. Itu melintasi setengah dari Heaven Martial Stage dan dengan kejam menebas ke tempat di mana Feng Hao berada. Aura pedang ini sangat ganas. Terlihat dimanapun ia melewatinya, retakan yang tak terhitung jumlahnya akan muncul, dan retakan hitam akan muncul. Namun, pada saat ini, Feng Hao tiba-tiba membuka matanya. Dia sepertinya merasakan turunnya pedang ini. Pikirannya telah mengembara, dan bahkan dia tidak tahu mengapa dia memadatkan kekuatan murka surga ke dalam kapak ini. Itu hanya sebuah pemikiran yang terlintas di benaknya, dan dia secara tidak sadar melakukannya. Pada saat ini, dia tidak dapat diganggu lagi. Serangan yang telah dipadatkan oleh pasukan penghancur telah tiba di hadapannya. Segera, dia dengan paksa menyipitkan matanya, sebelum tangannya, yang sudah terangkat tinggi di udara, tiba-tiba jatuh. Tak lama kemudian, pancaran cahaya ilahi sembilan warna yang terik langsung menutupi semua cahaya yang menyilaukan. Bahkan seluruh Heaven Martial Stage telah tenggelam ke dalam dunia cahaya ilahi sembilan warna. Tidak ada yang bisa memahami apa yang sedang terjadi. Samar-samar, seseorang dapat melihat kapak raksasa yang membawa aura yang sangat menakutkan turun dengan suara keras. Itu langsung bertabrakan dengan pedang mengalahkan tentara. Tidak ada ledakan yang menggemparkan bumi, juga tidak ada riak energi menakutkan yang terus menyebar. Namun, ada keheningan yang tak terlukiskan yang membuat semua orang merasa takut di saat yang bersamaan. Penghancuran. Pada saat ini, dua kekuatan yang bentrok di Heaven Martial Arena diam-diam bertabrakan. Tidak ada ledakan, juga tidak ada fluktuasi energi yang tidak normal. Sebaliknya, itu seperti dua energi yang sangat tenang yang saling melindungi saat mereka saling berhadapan. Cahaya gemilang dan cahaya ilahi sembilan warna terus bertabrakan secara diam-diam. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi ketika kedua energi itu bertabrakan. Namun, jelas bahwa hasil pertempuran ini akan bergantung pada pertarungan ini. Setelah beberapa saat, mata Feng Hao tiba-tiba melebar karena marah, dan bersamaan dengan itu, cahaya ilahi sembilan warna yang lebih menakutkan menyebar. Merusak. Raungan lembut terdengar dari mulut Feng Hao. Pada saat ini, mata Feng Hao dipenuhi dengan dua sinar ilahi sembilan warna yang terus berdenyut. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang membuat orang lain tanpa sadar ingin memujanya. Saat ini, dia seperti penguasa seluruh dunia. Saat suara Feng Hao terdengar, dua energi yang berlawanan akhirnya memecah keheningan konfrontasi. Tak lama kemudian, ledakan yang memekakan telinga langsung meletus, disertai riak energi yang tak ada habisnya. Dalam sekejap, ia telah menyebar ke seluruh tahap bela diri surga, dan dari kelihatannya, sepertinya ia ingin segera keluar dari tahap bela diri surga. Aktifkan penghalangnya. Segera, Tong Tian di platform tontonan tiba-tiba meraung marah. Kemudian, dari belakangnya, beberapa tetua bergegas keluar dan langsung muncul di sekitar Heaven Martial Stage, menempati empat posisi berbeda. Mengembun. Terima kasih telah menonton!